Dalam mengantisipasi kelangkaan gas 3 kg di Tanja Barat, terutama pada akhir tahun mendata, pihak Disko Perindak Tanjung Jambung Barat memastikan akan melakukan operasi gas 3 kg sebab kebutuhan akan gas 3 kg cukup tinggi, terutama ketika momen Natal dan Tahun Baru. Gas 3 kg sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, khususnya di Tanjung Jambung Barat. Meski saat ini kebutuhan gas 3 kg di setiap pangkalan masih tersedia dengan baik, namun antisipasi kelangkaan gas 3 kg tetap menjadi prioritas perhatian oleh Disko Perindak Tanjung Jambung Barat. Dan sebagai antisipasi kelangkaan, pihak Disko Perindak akan menggelar operasi pasar gas 3 kg jika memang dibutuhkan. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tanja Barat, Syafri Wan, mengatakan, selain gas 3 kg, sembako juga yang menjadi kebutuhan masyarakat Kuala Tungkal saat ini. Terutama menjelang akhir tahun dan momen hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu pihaknya akan tetap melakukan operasi pasar sesuai kebutuhan masyarakat. Oh iya, terkait dengan LPG, kemudian sembako, sebagaimana layaknya kita tahun-tahun sebelumnya, pada hari, momen-momen hari besar, hari besar, baik besar keagaman, itu kita biasanya langsung, kita barengi dengan operasi pasar. Masyarakat masuk nanti untuk kegiatan menyebut Natal dan Tahun Baru. Insya Allah akan tetap dilaksanakan operasi pasar. Mudah-mudahan harapan kita tidak ada gejolah-gejolah harga. Karena sampai hari ini, Alhamdulillah nih, kondisi harga sudah cukup stabil. Relatif lah, harganya ada yang masih kelangkaan-kelangkaan ini, ataupun susahnya masyarakat untuk mendapatkan sembako, termasuk LPG, itu nanti yang akan kita lakukan operasi pasar. Tapi dengan sikon juga lah, seperti apa nanti ya? Ya, kita lihat sikonnya, kira-kira apa yang paling dominan yang terjadi kelangkaan. Lebih lanjut, Cefriwan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, sebab jikapun ada kelangkaan, baik kas 3 kg maupun sembako. Ia pastikan pemerintah melalui diskop rindak akan melakukan aksion atau operasi pasar.